Warga Dusun Pekiringan Gandrungan Desa Sumber Sari Kecamatan Serono Banyuwangi, Jawa Timur terlihat antusias menggelar berbagai perlombaan memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Puncak Semarak Kemerdekaan ini juga sebagai bentuk upaya untuk mempererat hubungan antar warga serta menumbuhkan semangat gotong royong bagi masyarakat setempat. Pemirsa, sebagai puncak hari ulang tahun HUD RI yang ke-79, Warga Dusun Pekiringan Desa Sumber Sari Kecamatan Serono Banyuwangi, Jawa Timur menutup gebiar peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan berbagai kegiatan perlombaan. Di antaranya lomba balap kelereng, lomba balap karung pakai helm, lomba makan kerupuk, dan tarik tambang serta panjat pinang yang diselenggarakan pada Minggu Sabtu September 2024. Perlombaan ini diikuti oleh semua masyarakat, baik dari anak-anak, pemuda, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak turut andil dalam kemeriahan tersebut. Acara ini merupakan puncak dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di wilayah setempat. Seluruh lomba mengangkat tema tradisional. Di samping mempunyai kesulitan cukup tinggi untuk memenangkannya, perlombaan ini juga untuk melestarikan budaya luhur nenek moyang terdahulu. Kegiatan peringatan HUD RI ke-79 di Dusun Pekiringan berlangsung cukup meriah. Meski digelar dengan sederhana, dari hasil swadaya masyarakat setempat, kegiatan yang dimulai dari siang hingga berlanjut malam hari ini mendapat antusias besar dari warga luar daerah. Lomba Panjat Pinang menjadi pusat perhatian warga. Tradisi unik ini berhasil menarik perhatian hingga menambah kemeriahan acara tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang bahu-membahu untuk meraih bendera di ujung puncak tiang pohon pinang. Setinggi 8 meter, wajah-wajah penuh antusias terus bersemangat untuk mencapainya. Ada pun hadiah yang digantung pada ujung pohon pinang tersebut berupa minuman, pakaian, handuk, sepatu, dan sandal. Meski tidak seberapa, peserta lomba Panjat Pinang ini tetap bersemangat dalam keturut sertaannya memeriahkan acara tersebut. Lomba Panjat Pinang mengajarkan kita untuk bekerjasama dalam meraih sesuatu hal. Hiburan masa lalu dan tradisi lokal ini memberikan gambaran kehidupan. Jika diibaratkan hadiah Panjat Pinang tersebut layaknya kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, para pemuda serta masyarakat luas perlu berjuang bersama dengan saling menopang satu sama lain untuk meraih kemerdekaan. Tadi ada kegiatan lomba, ada beberapa lomba dari anak-anak kecil yang diikuti kurang lebih ada 50 peserta dari anak-anak yang ada di wilayah Pekiringan Blok Gandrungan. Untuk malam ini, Pak? Untuk malam ini kita mengadakan kegiatan Panjat Pinang, merupakan acara yang terakhir. Ya, asli, asli ya. Ini suadaya murni masyarakat ini. Asli dari pemuda-pemuda, tokoh masyarakat yang ada di wilayah disuruh Pekiringan Blok Gandrungan ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim Liputan Banyuwangi 1TV melaporkan.